Intro Salam Skapsa Bisa Santun menuju prestasi dalam kompetensi Oke pelajar Skapsa Pada mata pelajaran pendidikan agama katolik dan budi pekerti Kelas 12 semester 5 Hari ini kita akan membahas materi Memperjuangkan Kebenaran Untuk itu mari kita simak materi berikut ini Baik anak-anakku sekalian Khususnya kelas 12 Pada hari ini kita akan Mendalami materi Tentang memperjuangkan Kebenaran Di mana minggu lalu kita sudah Belajar bersama tentang Memperjuangkan Keadilan Tujuan pembelajaran Dengan menggunakan model Discovery Learning Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui motor drama Menjawab, sharing, diskusi Setelah didapat Menjelaskan nilai-nilai kebenaran Sesuai dengan ajaran Yesus Kristus dengan benar Menerapkan nilai-nilai kebenaran Sesuai dengan ajaran Yesus Kristus dengan benar Menentang jawabkan nilai-nilai kebenaran Sesuai dengan ajaran Yesus Kristus dengan benar Dan Menjelaskan nilai-nilai kebenaran dan ciptaan sesuai dengan ajaran Yesus Kristus dengan benar. Dan materi yang akan kita berdalam pada hari ini, arti nilai-nilai kebenaran sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Kisah-kisah pejuang kebenaran sesuai dengan ajaran Yesus Kristus, dan dasar perjuangan menegakkan nilai kebenaran. Mari anak-anak sekalian kita niksenak sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini. Kita mohon pembimbingan Tuhan. Kita niksenak. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, sumber keselamatan hidup kami, pujian dan syukur kami aturkan kepadamu. Tugas untuk pemberjuangan kebenaran merupakan tugas semua orang, karena panggilan untuk itu diukir oleh Allah dalam hati nurani setiap orang. Semua orang dipanggil untuk memberikan teladan hidup kepada dunia, untuk mencintai dan menghargai sesama, yang orang kecil, miskin, tertekan, menderita, terabaikan, tersisih, dan yang tersinggir dalam masyarakat. Mampukanlah kami membuka hati, putih, dan pikiran kami dalam pertemuan ini, agar selanjutnya dapat hidup sebagai pejuang kebenaran. Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, mari kita sama-sama membaca cerita berikut. Ada satu cerita atau kisah, yang berjudul Raksasa di Sungai. Imam di desa terganggu doanya karena anak-anak rame bermain-main di sebelah rumahnya. Untuk menghalau anak-anak itu, ia berseru, Hai, ada Raksasa mengerikan di sungai bawah sana. Bergegaslah ke sana. Nanti kamu akan melihatnya sedang menyemburkan api lewat lubang hidungnya. Sebentar saja, semua orang di kampung sudah mendengar tentang munculnya Raksasa itu. Mereka cepat-cepat berlari menuju sungai. Ketika imam itu melihat hal ini, ia ikut bergabung bersama banyak orang. Sambil berlari sepanjang jalan menuju ke sungai yang enam kilometer jauhnya, ia kembali berpikir, Memang benar, aku sendiri yang membuat cerita. Tetapi barangkali benar juga. Siapa tahu? Karya Anthony Demelo, SJ dari buku Burung Berkicong. Anak-anak sekalian, dari cerita singkat di atas, ada beberapa pertanyaan refleksi. Pertama, bagaimana kesan dan perasaanmu setelah mendengar atau membaca cerita di atas? Dua, apa pesan cerita di atas? Tiga, sebutkanlah bentuk-bentuk kebohongan yang sering terjadi dalam masyarakat. Dan empat, sebutkan dan jelaskan sebab dan akibat dari kebohongan-kebohongan itu. Mari kita sama mendalami materi ini. Kebohongan. Memang ada kesan bahwa kebohongan bisa mendatangkan kenikmatan dan keuntungan tertentu, sekurang-kurangnya untuk jangka waktu tertentu juga. Tetapi untuk jangka panjang, di masa depan, kebohongan akan membawa bencana. Bencana itu berupa kemerosotan pribadi. Karena lama-kelamaan kita akan dikenal sebagai pembohong. Bencana yang lain adalah bahwa kita akan kehilangan kepercayaan. Kita tidak akan dipercaya lagi. Ironisnya, pada jaman kita ini kebiasaan berbohong dan merekayasa ternyata bertumbuh subur. Kita lihat bentuk-bentuk kebohongan. Kebohongan yang sering terjadi dalam masyarakat kita antara lain sebagai berikut. Berdusta dan saksi dusta. Dusta berarti mengatakan yang tidak benar untuk menyesatkan. Dusta adalah pelanggaran paling serius terhadap kebenaran. Berdusta berarti berbicara atau berbuat melawan kebenaran untuk menyesatkan seseorang yang mempunyai hak untuk mengetahui kebenaran. Rekayasa atau manipulasi. Rekayasa atau manipulasi berarti mensiasati atau mengarahkan orang lain ke suatu tujuan yang menguntungkan dirinya sendiri meskipun barangkali orang lain merugi. Rekayasa dan manipulasi bersifat mengelabui. Lalu berikutnya asal Bapak Senang. Kita sering mendengar ABS. Asal Bapak Senang adalah kata-kata dan sikap manis yang dilakukan hanya sekedar untuk menyenangkan atasan. Meskipun barangkali jauh dari kebenarannya. Kata-kata dan sikap itu hanyalah formalitas belakang. Fitnah dan umpatan. Fitnah atau umpatan ini sangat jahat. Sebab yang di fitnah tidak hadir dan tidak selalu mengetahuinya. Sehingga seringkali tidak dapat memilah diri. Fitnah dapat berkembang tanpa saringan. Berikutnya, mengapa orang melakukan kebohongan? Ada sebab-sebab kebohongan. Ada bermacam-macam alasan yang mendorong orang untuk melakukan kebohongan. Antara lain sebeberikut. Pertama, berbohong hanya sekedar iseng. Nah ini yang juga berbahaya. Seringkali anak muda ini ya. Orang dapat berbohong hanya karena ingin menikmati kesenangan murahan. Orang merasa senang jika ada orang lain yang tertipu atau terberdaya. Sekarang ini di Youtube seringkali kita lihat istilahnya apa itu? Prank itu ya. Jadi membuat tindakan-tindakan, bohong-bohong tidak apa-apa yang penting jadi terkenal. Itu tidak boleh. Berikutnya, berbohong untuk memperoleh keuntungan tertentu. Para pedagang misalnya kadang-kadang menipu supaya bisa mendapatkan untung lebih besar. Dan yang berikutnya, berbohong karena takut dalam situasi terjepit. Untuk menyelamatkan diri dari situasi yang sulit, ia terpaksa berbohong. Anak-anak sekalian, perlu diingat bahwa orang yang sering berbohong atau kebohongan itu ada akibatnya. Apa akibat dari kebohongan? Ini ada beberapa. Yang pertama, bagi diri sendiri. Mendapat kenikmatan semua dalam jangka pendek. Mengalami bencana pribadi dalam jangka panjang. Kehilangan kredibilitas dan kepercayaan. Ini harus hati-hati untuk diri sendiri. Yang berikutnya, bagi yang dibohongi. Yang dibohongi tentu saja mendapat gambaran yang salah. Dan bisa mengambil tindakan yang fatal bagi dirinya. Dan mungkin bagi orang lain. Pihak yang dibohongi bisa masuk ke dalam komunikasi dan relasi yang semu. Dengan pihak yang membohonginya dan mungkin juga dengan pihak lain. Lalu bagi masyarakat luas. Banyaknya tindak kepenipuan, rekayasa, dan manipulasi. Bisa membawa dampak yang amat merugikan bagi masyarakat luas. Mari kita lihat bagaimana kebohongan di dalam terang kitab suci. Apakah Anda mengetahui ayat-ayat kitab suci yang menandaskan supaya kita tidak berbohong? Bagaimana bunyi perintah Allah yang kedelapan dan apa maksudnya? Apa arti pernyataan Allah adalah sumber kebenaran? Kebohongan dan kebenaran menurut kitab suci. Dalam kitab suci, kebenaran tidak hanya berarti tidak berbohong. Tapi juga berarti mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Allah adalah sumber kebenaran. Dan Allah selalu berbuat sesuai dengan janjinya. Maka Allah berfirman. Jangan bersaksi dusta. Sebenarnya kitab suci tidak berkata saksi dusta terhadap sesamamu. Melainkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Sebab perintah ini semula menyangkut kesaksian di pengadilan. Dengan kesaksian palsu, orang dicelagakan. Karena ia bisa dihukum secara tidak adil. Bahkan dihukum mati. Sehingga tata keadilan dicungkir balikkan. Sebetulnya masalahnya bukan bohong. Melainkan tidak adanya kepastian hukum yang dapat diandalkan. Maka dikatakan dalam kitab keluaran 23 ayat 1 sampai dengan 3. Dan ayat 6 sampai dengan 8. Jangan menyebarkan kabar bohong. Jangan memihak si jahat dengan memberi kesaksian salah. Jangan memberikan diri diseret ke dalam kejahatan oleh massa. Jangan berbohong kalau memberi kesaksian dalam pengadilan. Jangan bersekonggol dengan orang kebanyakan untuk membelokkan keadilan. Jangan berat sebelah terhadap orang-orang kecil dalam pengadilan. Jangan merampas hak orang miskin di pengadilan. Jauhilah penipuan. Semua itu diringkas dalam kitab ulangan bab 16 ayat 19. Jangan memutar balikkan hukum. Jangan memandang bulu. Dan jangan menerima suap. Inilah maksud firman ke-8. Di muka pengadilan orang menyatakan kesetiaannya baik terhadap si terdakwa, sesama manusia maupun terhadap masyarakat, umat Allah. Sebab dalam umat Allah, pengadilan adalah kepunyaan Allah. Yaitu kepunyaan Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar. Dalam tradisi gereja, firman Tuhan ke-8 itu sudah ditafsirkan secara luas. Kita dilarang untuk berbohong dalam segala bentuknya di atas. Bagi orang Kristen, mengatakan kebenaran adalah ungkapan cinta kasih. Jujur tidak hanya berarti bicara sesuai dengan kenyataan, melainkan harus mengungkapkannya dalam semangat cinta kasih. Maka kita tidak perlu mengungkapkan semua kebenaran dengan sejujur-jujurnya tanpa memikirkan perlunya, akibatnya, dan kewajarannya. Adakalanya kebenaran tidak perlu disebut-sebut. Karena bila disebut akan berdampak buruk. Diam atau menyimpan kebenaran tidak otomatis berdusta. Orang harus menggunakan lidahnya dengan baik atau bijaksana. Apalagi kalau kebenaran itu berhubungan dengan masalah rahasia jabatan. Baik imam, dokter, advokat. Kebenaran tidak boleh diungkapkan kepada sembarang orang tanpa mempertimbangkan perlunya dan tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. Dalam kitab suci, kebenaran tidak hanya berarti sesuai dengan kenyataan. Menurut perjanjian lama, kebenaran ada pada Allah. Karena Allah memenuhi janjinya, yaitu tetap setia pada janjinya. Allah adalah sumber kebenaran, karena Allah telah berbuat sesuai dengan janjinya. Dalam perjanjian baru, dalam kitab suci perjanjian baru, dikatakan bahwa Yesus adalah kebenaran. Ia dibenarkan oleh Allah. Dengan kebangkitannya, Allah menyatakan bahwa Yesus adalah orang benar. Ia adalah pewahyuan dari Allah sendiri. Orang yang percaya padanya akan selamat. Ikut dibenarkan. Percaya di sini bukan hanya yakin bahwa Yesus itu ada dan hidup, tapi lebih-lebih berarti mengandalkan hidupnya kepada Yesus, serta menjalankan apa yang dikehendakinya. Karena itu, membelah kebenaran berarti ikut dalam karya Allah menyelamatkan manusia. Dengan demikian, membelah kebenaran berarti juga memperjuangkan ganda Allah dan meneladan Yesus, sang kebenaran sendiri. Karena iman terhadap Yesus inilah kita berani menyampaikan pemikiran-pemikiran atau maksud kepada siapapun, termasuk kritik kepada yang melanggar, koreksi kepada siapapun yang melawan cinta kasih Allah. Kita harus selalu mengatakan yang benar, walaupun mungkin dengan resiko. Yesus pernah mengatakan, Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berdasarkan dari si jahat. Ia, iblis, adalah pembunuh manusia semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Bapak belia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, siap iya adalah pendusta dan Bapak segala dusta. Yohannes 8 ayat 44. Mendalami sikap-sikap menjadi saksi kebenaran. Mari saya mengajak anak-anak untuk menghayati ini dan membaca cerita berikut. Kisah tentang seorang yang bernama Thomas More. Ketika Raja Hendrik ke-8 dari Inggris memisahkan diri dari gereja Katolik karena Paus tidak dapat menerima pernikahannya dengan anak Bolen, Raja masih terikat dengan pernikahan sakramentalnya, dengan ratu, terdapat banyak warga Inggris yang tidak dapat menerima kebijaksanaan Raja itu, termasuk Perdana Menterinya, Thomas More. Banyak rohaniwan, biarawan, biarati, dan awam ditangkap dan dibunuh pada masa itu karena mereka tetap setia kepada gereja Katolik walaupun mereka tetap setia pula kepada Raja Hendrik ke-8 sebagai Raja. Thomas More akhirnya juga ditahan dan dimusukkan ke dalam penjara. Banyak anggota keluarga dan teman-teman membucuk Thomas More supaya ia menyerah saja pada Raja demi kedudukannya yang tinggi dan demi keluarganya. Salah seorang putrinya yang sangat dicintainya menulis surat kepada ayahnya supaya sang ayah mengikuti saja gendah Raja karena dengan demikian sang ayah akan dapat kembali ke rumah karena ia sangat mencintai sang ayah. Thomas More sangat sedih membaca surat putrinya yang sangat dicintainya itu. Ia mengalami pergumulan batin yang hebat. Akhirnya ia berhasil menulis surat kepada putrinya itu. Dalam surat itu, Thomas More menulis bahwa ia sangat sedih karena putri yang paling disayanginya sampai hati membucuknya untuk menjadi seorang pengkhianat terhadap imannya. Padahal ini ia dihukum mati, Thomas More masih berbicara bahwa ia masih seorang warga Inggris yang setia kepada rajanya tetapi juga setia kepada imannya. Ia tidak dendam kepada siapapun termasuk raja dan hakim-hakim yang menghukumnya. Sebelum kepalanya dipenggal, ia masih sempat menciumi Al-Guncu yang akan memenggal kepalanya. Thomas More tetap berkata dan bersaksi tentang kebenaran, walaupun dengan itu ia kehilangan segala-galanya termasuk nyawanya sendiri. Memang, kadang-kadang sulit untuk mengatakan dan bersaksi tentang kebenaran. Jawablah pertanyaan berikut sebagai bahan refleksi dari cerita tadi. Pertama, apakah Anda sering mengatakan apa yang benar walaupun mengetahui resiko? Dua, sebutkanlah orang-orang atau tokoh-tokoh di lingkungan Anda yang berani mengatakan yang benar walaupun mengetahui resikonya. Nah, sekalian demikian pendalaman tentang memperjuangkan kebenaran. Bintang dan syukur, mari kita kembali nengsenak. Kita akan tutup pembelajaran ini dengan doa. Mari kita nengsenak. Dari benar Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Ya Bapak yang maha bijaksana, Engkau telah menyegarkan pemahaman kami tentang memperjuangkan kebenaran dalam pertemuan kami ini. Kami mengakui bahwa perjuangan itu adalah mudah. Kami mengetahui bahwa selalu ada kekuatan-kuatan lain yang mau menghalanginya. Misalnya pamerih pribadi atau kelompok, egoisme, keserakan, ketidakjujuran, sumbongan, dan saja struktur sosial masyarakat yang tidak adil, yang tidak akar dari semua kebuangan itu. Walaupun begitu, apapun alasannya, usaha melawan kebohongan terus harus berjalan. Samping itu, bila kebohongan makin merajalela, iman akan Allah juga akan merana. Itulah sebabnya penegakan kebenaran dan meneguhan iman akan Allah perlu kami upayakan bersama. Engkau yang hidup dan meraja, gini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekalian penugasan, ada satu tugas. Tuliskan atau susunlah sebuah doa, mohon keberanian untuk selalu berkata yang benar. Minimal 40 kalimat, supaya agak panjang, sekaligus untuk refleksi. Sekali lagi, tuliskan, susunlah sebuah doa, mohon keberanian, untuk selalu berkata yang benar. Minimal 40 kalimat. Nah, ini sepengiriman tugas. Tugas di foto, dikirim ke Google Classroom atau WA Group, PJC Agama Katolik. Bisa juga WA Jabri, 081-235-985-866 atas nama Bapak Hiromor Sito. Demikian anak-anakku yang terkasih. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Baiklah, pelajar skapsa. Demikian materi hari ini tentang memperjuangkan kebenaran. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam skapsa Bisa! Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton!